hai oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wb channel kembali menyampaikan pokoknya salam satu hobi ora kembang ora kuncian Oke hari ini kita dolan wah ini dapat satu rumah yang kembangnya mumbiuk mumbiuk wah ini di samping kiri saya ini nah ini di apa ya pintu masuk gerbang yang masuknya sudah terlihat ada kurengnya yang luar biasa ada pispil lili pislili yang jumbo-jumbo ada pari jodoh kemudian wah ini bunga panca warnanya berjejer deret rapi banget kemudian itu teman-teman ini adalah pohon kelengkeng sepertinya dan disana banyak terdapat bunga-bunga bermekaran pokoknya bareng youtuber kondangnya kota konosobo presiden kembang goyang yang senang ini nunjang malang melintang nanti kondi yang dia oke wala nanti gelegen waduh nih bro wah ini ternyata disini ada rimbunan pari jodoh bro jumbo banget terus ada kadakanya juga wah ini kalau kita bermain disini kita ngulik disini bro bawahnya adem asri banget wah ini ini ya kita sambil cari yang teduh ya Nah ini nih nih ini kayaknya dibawa bawah pohon kelengkeng ini bahwa pohon kelengkeng ya Bu ya pohon kelengkeng pohon kelengkeng bro wah rindang banget ke disini ada nih kadaka ada suppliernya jumbo-jumbo banget dimana ini menyuguhkan satu panorama yang api unik nah halamannya luas banget kemudian disana banyak tanaman hias yang tertata rapi kemudian apa ya rumputnya ada rumput gajah mini wah ini kebetulan disini juga bisa dijadikan tempat untuk penginapan karena ini adalah homestay nah ini ini saya kali kedua swan kesini kebetulan hari ini akan digunakan untuk priwedding waduh sampai rapirin ya foto-foto wah ini nah ini nih sebentar ini agak-agak gelap ya Nah karena saya membelakangi sinar matahari nah ini ada bromelia yang begitu jumbo ya Wah jumbo gede banget ini sengaja ditaruh disini untuk menambah nilai estetis nilai keindahan nah nih jadi ini adalah pohon nggak tahu pohon petai apa ya terus disini Ini dilengkari tanaman-tanaman yang super duper budi budem ini dan tak lupa Nah ini koleksi mobil antiknya luar biasa ini di rumah bapak atung teman-teman Nah betulan Pak atung ini engkangka Gondalam yang punya villa Nah Nah di sini ya ye terus eh kita mengulih ke sini Nah ini Nah ini teman-temn halamanya begitu luas bersih kebetulan juga sedang disampu dibersih-bersihkan karena siang ini katanya mau dipakai untuk pre-wedding silahkan teman-teman yang mau pre-wedding nah foto-foto nah bisa kesini nah ini ada pilau yang usianya mungkin udah tahunan ya jumbo banget ini ini tepatnya berada di samping homestay samping homestay dulu saya pernah ke sini sudah sudah saya up semoga apa ya teman-teman kali ini juga berkenan lagi saya akan up lagi kondisi terkininya semakin bersih semakin tertata rapi koleksi bunganya juga banyak banget ternyata di bawah nih Oke dari sini ya Nih Nuh sumber banget nih gue alamannya luas dah oke terus di sini nah di samping saya ini belakang saya ini terdapat beberapa koleksi bunga yang cantik-cantik timbun waduh nih ada berapa ini alokasinya ada singonium ada anturium kemudian ada linetnya wah ini linetnya luar biasa sini linetnya ini dipakai di pot eh terus di samping depan nih di sini juga ada alkasia tadi nah di sini ini memang sengaja dibuat untuk penangkaran bunga sebenarnya di pojokan itu ada kalet yang jumbo ada anggreknya juga ada ini anggrek wah keren banget nih anggrek anggrek nih nah ini wah ini ada begonia 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 tapak maka tapak kucing kemudian ada ini eskargot terus ini nah ini ini adalah begonia begonia jadul yang saat ini masih banyak peminatnya juga ternyata anturium oke oke kita sambil jalan-jalan ya nah ini ini ada parijoto yang potnya jumbo banget ini ini buahnya warnanya kemerah-merahan nah disini ini rencana akan digunakan dibangun meja bundar konferensi meja bundar nah ini nanti ini lagi dibangun terus di samping sampingnya ini nah disini diletakkan ini nah ini ada ada apa mas set disini ada wah ini divan 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 luar biasa divannya wow jumbo-jumbo ya memang sengaja ditaruh divan ini untuk penghias penghias jadi ini mungkin nanti akan dikasih gasibo mungkin ya nah ini divannya juga mumbuk-mumbuk budi-gedi gedem-gedem wah ini disini sangat rindang dan aman peduh karena diatasnya adalah ini tadi diatasnya adalah pohon kelengkeng nah nah bisa dicek teman-teman di pohon kelengkeng ini ada beberapa tumbuhan ada kadakanya yang luar biasa nih dan beberapa sudah dipotong juga ini ini habis dipotong nah ini kadakanya saja sampai wah keren bahkan ada parijoto juga yang tumbuh disini nah ini cakep banget nih oke enggak nah dibawahnya ini pasti banyak tumbuhan yang hidup karena tempatnya yang sangat terduh oke terus di sini disulap dikasih janda bolong ada suplir tadi oke nah kemudian guys nah kita kesini nih disini juga ada beberapa ini ini pohon apa ya nggak begitu paham uh pohonnya kayak gini nah ini nih nih oh keren banget jumbo-jumbo kemudian nih wah ada keladi ada ini parijoto kemudian disini ada wah kajakanya super duper mumbuk nah ini biasanya disini nah itu woi keren banget ini jumbo banget nah ini ya ini retaknya disini kadakanya jadi kenapa harus banyak tanaman karena biar terkesan asri nah yang paling sip markusip disini nah ini nih ini ya keren banget ini mobilnya mobil mobil legend mobil tua tapi menarik ini sama ini ada pohon apa ya nggak Pak Pak Teo paham tapi disini ini menurut saya titik fokus dari homestay ini homestay ini nah disini jadi disini ada nah disamping mobil ini ada monstera kemudian ada beberapa tanaman bias ini ada antorium bawang sentongan ada keladi saya suka dengan ini ini apa ya warnanya api banget kayak gini cakep banget ini ada kupu-kupu kupu-kupu-kupu aja suka disini buah-buah nah ini menggunakan media tanam yang diwadai dipot nah ini dipot ya nah antoriumnya cantik-cantik banget keren-keren banget 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 ini ini nah terus monstera nya juga jumbo gede-gede 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 wih tapi enggak far ya enggak jadi masalah terus disini ada akar kadahka ini akar kadahka ini bro nanti lihat nih nih kadahkanya itu wah ada pari jodohnya juga nah nih kalau kita masuk ke sini nah kita buka loh keren nah ini di sini juga ada pemandangan monstera nya yang wapi nah gede-gede gede nah ada kalatnya yang langsung di ground di tanah di luar kepe Nah langsung di tanah ini ya cakep banget keren banget Masya Allah nih ya pokoknya pernah nginep di sini eh atau pengin nginep di sini boleh dan pasti Insya Allah nyaman karena ini saya lagi membuktikan ini wah nih membayangkan seandainya saya nginep di sini nah ini pasti aman, nyaman tenteram koleksi bunganya juga banyak ternyata ini walaupun ini digeletak-geletakan ini ada anturium keren banget di sektor sini juga termasuk yang rindang nah ini ada vertical garden jadi ini dibuat semacam tugu gitu ya terus ada rak bunganya teman-teman ada rak bunganya nah ini disini dihuni oleh peperomia ada kalatea ada watermelon wah keren banget, bromelnya cakep-cakep banget bromelnya keren-keren banget wih ini kan wohah pindah ini keren, penantanya rapi dan terawat yang pasti sampai gede-gede jumbo-jumbo kayak gini kan yang pasti yang punya rumah harus spriegel harus telatan ngerawatnya keren nih ada mobilnya juga nah kebetulan itu lagi dibersihkan juga nah ini cakep kan tuh kadaka ini terus disitu ada ini apa mas ini adalah sirih sirih gading sepertinya wih jumbo banget terus disini ini ini anturium ya satu ini anturium atasnya ada anggrek ini anggrek atasnya paling atas dihuni oleh buah kadaka simbar ada yang bilang simbar ya ini simbar-simbbar ini keren banget penantanya jadi temen-temen boleh mengadopsi cara menatanya cakep nah ini juga ini wajos terus disini ada watermelon watermelonnya ini memang sengaja ditatar api disini jadi untuk menyajikan panorama di bagian halaman homestay ini biar nanti ada tamu atau ada pengunjung itu bisa sambil menikmati keindahan keindahan di lingkungan sekitar nah itu yang disitu ya sekarang kita yang disini wih nah ini hmm ini sengaja di hias ya nah ini menggunakan beberapa tanduran-tanduran jadul gitu kan nah nah oke 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 dan ini membuat menjadi lebih asik asri banget nih ini disini ya di halamannya nih nah ini motif lantainya seperti ini dan ini bersih banget oke oh ini juga ada ini apa ya ini kadang bisa memanjang lupu nah ini keren banget ini wah top ini ada sanciwera ada kaktus kemudian yang bagian sini nih ini ada kursi yang bisa digunakan untuk bersantai istilahat dan nyaman banget nah oke sekarang kita sambil jalan-jalan kesini jadi ini saking luasnya nah ini jadi kalau mau menginap bawa keluarga pas banget nah ada beberapa ini kalatea lagi ada snowweed lagi oh ada ada keladi tattoo wah keladi tattoo dan ini ada ekor naga terus disini ada tempat suci tangannya juga kita lihat fungsi tidak fungsi tidak nah ini ada sabunnya juga terus disini nah ini kayak gini wah cakep banget kemudian kemudian disini nah disini adalah ruang untuk konferensi konferensi pers wah ini ini jangan sangat-sangat memukau banget ini disini jadi teman-teman kalau kebetulan bawa keluarga banyak itu disini pas banget buat kongko-kongko ngobrol-ngobrol dengan nuansa korsi jadul korsi rotan tapi terlihat menarik nah cakep banget masya Allah bro nah ini ada kalatea tentunya kalateanya ini kerawatan ya luar biasa ya karena saya tahu kalatea itu gampang-gampang susah biasanya dia akan nyengkerung kalau tidak menguning kemudian layu nah ini sangat-sangat seger buker nih dan ini jumbo-jumbo loh teman-teman gedi-gedi nah ini nah ini kalau dari sini potnya ini kelihatan cantik mewah nah ini pakai turusnya dicor nah terus disini ada raknya itu modelnya bulat melingkar dan dibuat kotak-kotak itu sekitar ada 1235 12an mungkin kalau tidak salah ini salah remedi nah oke ini ya cakep 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 wih ini kelajar tatuannya berarti tadi anakannya dari ini bro keren banget cakep banget mirzaninya juga keren saya penasaran dengan media tanamnya mas oke media tanamnya ini nih ada tanah sekam yang pasti ada seribut dari apa mas serindelodus dan sinar matahari sinar mataharinya pas banget ya karena ini kebetulan luas sembah tidak banyak penghalangnya jadi sinarnya bisa langsung ini rumah menghadap gak tau ini madame metan pengen nah ini cakep jadi memang disini dikondisikan serapi mungkin sebersih mungkin karena yang namanya perumahan homestay itu harus bener-bener nah fresh dan sini rame rame pengunjung silahkan yang dulur teman-teman yang mau duluan ke Wonosobo bingung penginapan langsung saja ini mampir ke homestay homestay Pak Atung nah ini halamannya jembat luas nih bulan nah keren banget ini wah keren nih sangat-sangat istimewa oke bagaimana anda penasaran yang sana belum mas oh ya ini ini mobil yang antik yang disitu juga nah yang disini ada gas sebu juga ada gas sebu ini jadi teman-teman yang mau piknik-piknik ya area Wonosobo silahkan nih jembar dan banyak antoriumnya wah antoriumnya ada kalatea pisang yang jumbo-jumbo nah ini wah ini antorium liliparisnya dan ini ada pisangnya tidak hanya antorium tapi apa tidak ya kalatea tapi pisang beneran kalau yang sana kalatea pisang dan sini jembarnya luar biasa ini ya seperti ini ya oke gitu aja tulur ngepeh terima kasih pokoknya wwwb channel salam satu hobi orang kembang orang kondang mas wwp tak pamit undur diri dulu kita jumpa lagi di konten berikutnya silahkan teman-teman yang butuh penginapan langsung mampir sini saja tak jamin ini aman nyaman dan yang punya ramah banget gitu saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pareng maturun juz bye dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati